Halo adik-adik, ketemu lagi sama saya Kak Tegu, tentor kimia-roasiswa.net, bimbel online-offline yang berbasis soal. Di video kali ini, Kak Tegu akan menjelaskan sebuah soal kimia kelas 11 dengan soal 11K151022. Jika kelarutan CAF2 dalam air sama dengan S mol per liter, maka nilai KSP garam ini adalah yang ditanya KSP, kelarutannya sama dengan S. Ya, seperti biasa, untuk kelarutan yaitu pertama kali kita harus mengionkan. Bisa cara mengionkan kan? CA mengandung 12, kenapa mengandung 12 ya ini? Ini kan hasilnya miliknya 12, ini miliknya. Kalau ini 1, ini miliknya min. Kayak gitu ya. Berarti plus F minus. Sedangkan CA itu jumlah 1 kali, berarti ini kali 1. Fnya itu jumlahnya 2, berarti dikali 2. Kurang lebih kayak gitu. Untuk kelarutannya dalam bentuk S, yaudah kita tulis ini S, ini 2S. Ingat, kelarutan itu apa? Sekarang kan kelarutan-kelarutan dia S-nya masih. Sekarang yang ditanyakan KSP. KSP itu apa? Hasil kali kelarutan yang dipangkatin KOF-nya. Kalau ini kan pangkat 1, berarti S pangkat 1, ya 1. Sekarang yang ini, ini kan 2S, pangkatnya 2. Berarti kali ditulis 2S pangkat 2. Ini ditulis S, berarti 2S pangkat 2 yaitu 4S pangkat 2. Jadinya 4S pangkat 3, jawabannya E. Gimana? Gampang kan? Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like aja. Kalau nggak suka, dislike. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, boleh tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga ya, klik tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye!